PDIP memutuskan mengusung Pramono Anung dan Rano Karno di Pilgub, Jakarta. Juru bicara Anies Baswedan, Sahrin Hamid mengaku menghargai keputusan partai. Kita menghargai apa yang menjadi keputusan partai, kata Sahrin, selasa 27 Agustus 2024. Terkait langkah apa yang selanjutnya akan diambil Anies, Sahrin tidak menjelaskan secara rincin. Kita lihat saja, kata Sahrin. Sahrin menyebut Anies sendiri masih membuka komunikasi dengan PDIP. Beberapa hal yang menjadi pembicaraan menurut Sahrin yakni, terkait program dan keberpihakan pada rakyat. Sebelumnya soal platform politik, soal program dan soal keberpihakan pada rakyat, kata Sahrin. Diketahui, sebelumnya, PDIP berbicara soal nama Pramono Anung untuk maju di Pilgub, Jakarta. Bendung PDIP Oli Dondo Kambei menyebut, ketua umum PDIP Megawati Soekarno Putri telah memerintahkan Pramono untuk di Jakarta. Terkait apakah nama Anies Baswedan nantinya akan dimajukan di daerah lain, dirinya tidak mengetahui. Oli pun kembali menegaskan Megawati memerintahkan Pramono Anung di Jakarta. Pramono sendiri disebut akan berpasangan dengan Rano Karno. Pramono dan Rano akan mendaftar ke KPUD Jakarta, Rabu 28 Agustus siang. Panis, panis, panis. Pak, panis. Pak, pak. Pak, pak. Pak, pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.